Kita yang ini 40 hadis saja yang gak apa lebih berani dari Imam Ahmad Mullah lebih berani dari Imam Ahmad untuk mendengarkan apa? Syubah Banyak diantaraan kita-kita nih zaman sekarang Pak Punya sifat apa? Penasaran yang gak bagus Penasaran pengen buka website-nya orang ini Baca, 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 baca Akhirnya apa? Karena keilmuannya masih lemah Akhirnya apa? Benar juga, jangan-jangan dia benar nih Hei, hantum, belajar aja, gak becus Udah berani buka ya tempat-tempat syubhat Orang kayak gini, ini mudah sekali terseret ya Pak Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta hadis saja masih nutup ini Haulah walakuwata illa abidah Ada itulah ya akhir Ya, penting ya untuk berhati-hati dalam masalah din Penting Memilah dan memilih guru itu penting sekali di zaman sekarang Kalau di zaman Imam Ahmad Mereka berkata apa? Kami kalau mau mengambil ilmu dari seseorang Kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu Dan kami bertanya-tanya ke orang Bagaimana dia, akidahnya, keilmuannya, dan yang lainnya Sampai-sampai yang ditanya bertanya Apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Sekarang? Enggak, kita gak punya manat seperti itu Imam Barbahari yang wafat tahun 327 Ijria sudah mengingatkan jauh-jauh hari zaman Berapa abad yang lalu Lihat oleh kamu Setiap orang yang berbicara dalam agama di zamanmu itu Jangan tergesa-gesa untuk kamu ambil atau untuk kamu tolak Sampai kamu periksa Ada gak seorang sahabat atau ulama terdahulu yang mendahului Kalau tidak ada, buang jauh-jauh Kalau ada, pegang Itu Imam Barbahari, Pak Kalau kita kan manaj kayak gini Yang ini asing dan aneh Sementara kita menganggap saya manaj salaf Tapi karena kurangnya pemahaman tentang hakikat manaj salaf Akhirnya manaj yang lain pun dilalap juga Iya Bahkan sebagian orang mengatakan apa? Oh kalau masalah ibadah saya ikut yang ini Masalah akhlak saya ikut ini Masalah ini, masalah ikut ini Yang akhirnya emangnya para sahabat Tidak mencukupi kita ya Para sahabat sudah mencukupi kita dalam akidah Ibadah, manaj, akhlak, muamalah Semua perkara sudah dicukupi oleh para sahabat Sudah cukup para sahabat Nah ya akhlak, islam azan ya Allah Maka dari itulah ya akhlak Jadikanlah para sahabat sebagai apa? Parameter kita Dalam memahami din Allah Muhammad Rasulullah Terima kasih telah menonton!